Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu bubur sum-sum pandan Dan juga ada bubur candil Dan ada bubur mutiara Ini cocok banget buat ide menu Berbuka puasa Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya teman-teman videonya Untuk step yang pertama Saya membuat bubur sum-sum pandannya Ini saya sudah siapkan panci Kemudian masukkan air santan 1000 ml Atau 1 liter Lalu masukkan Masukkan tepung beras 100 gram Dan aduk-aduk Sampai tercampur rata Ini posisinya Kompornya belum saya hidupkan ya Tambahkan Tambahkan 100 ml Jus pandan Masukkan juga daun pandan Sedikit garam Saya juga tambahkan Tambahkan pewarna makanan 2 tetes Aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan hidupkan api Diaduk-aduk terus ya Supaya tidak bergerindil Ini buburnya sudah mulai mengental Tetap diaduk-aduk terus Dan ini jadinya ya teman-teman Lembut banget Setelah matang Kemudian angkat Dan dinginkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan 300 gram ubi Yang sudah dikukus Kemudian Haluskan Untuk menghaluskannya Boleh pakai alat tapajah ya Teman-teman Yang penting halus Setelah ubinya halus Kemudian Masukkan 80 gram Tepung tapioca Ini saya menggunakannya Ubi yang warna kuning ya Teman-teman Lalu aduk Sampai tercampur rata Dan ini sudah tercampur rata Kemudian siap Untuk dibentuk Ambil sedikit adonan ubi Kemudian bulatkan Lakukan hal yang sama Sampai adonan ubinya habis Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan air 700 ml Kemudian didihkan Masukkan Masukkan gula merah 200 gram Dan daun pandan 2 lembar Aduk-aduk sebentar Sampai gulanya larut Setelah larut Kemudian Masukkan ubi Yang sudah dibulatkan Tadi ya Teman-teman Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap sebuah video Ada notifikasinya Terima kasih Lalu rebus ubi Sampai mengapung Ini ubinya sudah mengapung Kemudian saya tambahkan Tepung maizena 2 sendok makan Yang sudah dilarutkan Dengan 100 ml air Dan diaduk ya Supaya tercampur rata Setelah matang Kemudian Angkat dan dinginkan Untuk step yang selanjutnya Saya membuat Bubur mutiaranya Ini saya sudah siapkan 700 ml air Yang sudah dididihkan Masukkan 100 gram Sagu mutiara Dan saya masukkan juga Satu lembar daun pandan Rebus Sagu mutiara Selama 5 menit Lalu tutup Dan matikan api Kemudian Diamkan selama 30 menit Dan ini hasilnya ya Teman-teman Sudah saya diamkan Selama 30 menit Kemudian Hidupkan api Dengan menggunakan Api sedang Kemudian Saya tambahkan Gula pasir 100 gram Aduk-aduk Sampai Gulanya Larut Dan saya tambahkan Pewarna makanan Ini saya memakai secukupnya ya Supaya warnanya merah Aduk-aduk Sampai tercampur Rata Rebus selama 7 menit Lalu matikan api Dan dinginkan Dan ini setelah didinginkan ya Teman-teman Hasilnya Untuk step yang selanjutnya Saya membuat Air santannya Ini ada 300 ml Air santan Kemudian didihkan Dan ini hasilnya ya teman-teman Bubur Sumsum pandan Bubur candil Dan juga Bubur mutiara Hasilnya Cantik sekali ya Dan juga Membuatnya Sangat mudah Rasanya Sangat enak Cocok juga Buat Ide menu Berbuka puasa Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.